Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan pemerintah Provinsi Banten tentang ancaman gempa bumi dan tsunami yang berpotensi terjadi di wilayah Banten. Kota Cilegon menjadi salah satu wilayah di Banten yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap pencana gempa bumi dan juga tsunami. Mengingat letak kota Cilegon berada di ujung barat Pulau Jawa dan di tepi Selat Sunda yang memiliki resiko bencana cukup besar. Berdasarkan keterangan kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam rilis yang dikeluarkan BMKG pada Rabu 16 Januari, tertulis jika terdapat empat sumber potensi gempa bumi dan tsunami pada daerah tersebut. Berdasarkan pemodelan yang dilakukan oleh BMKG jika terjadi gempa bersumber di zona megatras Selat Sunda, maka terdapat potensi gempa dengan kekuatan mencapai magnitudo 8,7. Apabila terjadi gempa bumi dengan magnitudo maksimum 8,7 tersebut, maka potensi tsunami tertinggi mencapai 8,28 meter di sekitar kawasan pelabuhan Merakota Cilegon. Merespon hal ini, Pemprov Banten menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BMKG, termasuk kesiapan untuk menerbitkan aturan terkait mitigasi gempa bumi dan tsunami di sepanjang daerah rawan. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara, mewartakan.